Selamat pagi teman-teman semua, kita kembali ke Morning Doping. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur ya. Kita hari ini boleh memulai hari ini dengan Morning Doping. Ya kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena tidak ada yang seperti Tuhan kita, amin. Amin. Tidak ada yang seperti engkau, begitu mengasihi ku. Tau Tuhan sanggup menjawab, semua seru doaku. Tidak ada yang seperti engkau, begitu mengasihi ku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhan ku ajar. Kau turun sanggup melawan seluruh kehidupan seluruh kehidupan seluruh kehidupan seluruh kehidupan. Aku percaya, Tuhan ku ajar. Kau turun sanggup melawan seluruh kehidupan seluruh kehidupan seluruh kehidupan seluruh kehidupan. Yes, yes, amin. Kita harus percaya ya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selanggup menopang kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan janjian terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami akan memulai hari kami yang telah kau berikan pada hari ini dengan doa. Dalam Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Bapak kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kau bangunkan kembali dengan nafas kehidupan baru Tuhan. Kami percaya engkau memiliki rencana, rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ingin memulai hari kami dengan memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai setiap musim-musim kehidupan kami. Dan kami percaya sungguh besar setia-Mu Tuhan kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hati kami, pikiran kami. Dan kami ingin memberikan pujian ini ke dalam tanganmu Tuhan. Karena kami percaya janjimu besar. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Terbukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar setia-Mu Tuhan. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Janjikan. Ku wajari. Terbukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya. Kau percaya. Kau percaya janjikan Tuhan. Kau percaya. Terbukir dalam setiap dari hidupanku. Terbukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku percaya di dalam kekuatan-Mu. Hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya. Kau percaya. Kau percaya. Kau percaya. Hanyakan segalanya bagiku. Terbukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Ku berserah. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Hanya janjimu Tuhan Ku percaya Janjimu Tuhan Kami percaya Kami percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Tuhan ku sungguh dasyat Kami percaya Kami percaya Tuhan ku sungguh dasyat Tuhan ku sungguh dasyat Aku percaya Tuhan ku sungguh dasyat Perkuatan aja Tuhan ku sungguh dasyat Aku percaya Tuhan ku sungguh dasyat Di tempat ini Kami percaya Tuhan ku boleh Bawa kami Kedalam hadirat Semoga Sebelum lagi kami akan mendengarkan Firmanmu Tuhan dan Men-sharingkan kehidupan kami Kiranya kau boleh hadir dan tinggal bersama kami Kemulian pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti kemudian Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Shalom Selamat pagi Hari ini kita Lagunya Aku percaya Percaya sama siapa Aku percaya sama Tuhan Tadi lagunya percaya sama Tuhan Tapi hari ini kita akan bahas Kepercayaan Kepercayaan Jadi kita harus percaya dengan orang lain gitu ya Atau kita menjadi kepercayaan orang lain Ya jadikan hari ini lagunya percaya semua Dipercaya Oh dipercaya Kita dapat dipercaya Dapat dipercaya Dapat gak ya Nah gitu Nyambung dari morning doping sebelumnya Oh Kita tetap bicara tentang Yang gak ngerti Tentang apa sih ini harusnya Membahas tentang apa Yang tidak bisa dibeli dengan uang Oh Jadi yang belum melihat sesi sebelumnya Bisa lihat Ternyata banyak loh yang gak bisa dibeli dengan uang Iya ya Sampai seri 6 ya nih ya Ternyata semboyan uang bukan segalanya itu Benar Benar adanya Betul Betul Kepercayaan Meskipun segalanya butuh uang Iya Betul 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 Segalanya butuh uang Tapi ada yang tidak bisa dibeli dengan uang Betul Oke 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 benar Salah satunya kepercayaan ini Iya betul betul Jadi gimana nih gimana mungkin ada Nah kalau kepercayaan ini memang sebetulnya dari lahir mungkin ya Kita itu ya mungkin saya merasa sih saya merasa saya ini pribadi yang sangat bisa dipercaya gitu Merasa 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 Karena apa dikasih kepercayaan sama temen sama orang tua sama saudara gitu Jadi merasa bisa dipercaya Tapi ternyata Tidak bisa dipercaya Ya karena kesalahan kita sendiri Iya Oke gimana nih gimana Kalau cuman begitu kan gak enak ya harus ada contohnya Nah contoh nih waktu sekolah sih aku inget waktu sekolah Sih inget ya waktu sekolah ya Ingat soalnya SD SMP SMA kuliah atau TK Tepatnya SMA SMA Kalau TK lupa sih Oke 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 gimana Waktu SMA itu kan ya mungkin karena pergaulan terlalu bebas gitu ya Ada ya pergaulan gak bebas gitu Pergaulan bebas tapi ini terlalu bebas gitu Kejauhan mainnya berarti Mainnya kejauhan Pulangnya pagi Akan gak pulang mbak Oh Jangan ditiru ini ya jangan ditiru Ini gak boleh Kalian ini gak boleh Nah betul Tapi apa sih yang mau di sharingkan Nah yang aku mau sharingkan gini Dulu waktu SMA itu aku lumayan kecanduan sama game online Oh jaman itu Waktu lagi hit-hitnya game online Betul Biasanya aku Tahun berapa ya jadi ketahuan umurnya Itu di sensor ya Tip gitu ya Oke oke Terus Kebetulan sekolah saya itu Di depannya itu ada warnet yang lumayan hits gitu Waduh Tepat banget gitu ya Antara ke sekolah ke game ini Nah Beda tipis ya Dalam kanan atau kiri Masuk sekolah jam 7 kan ya Sebelum kecanduan game online Datangnya ya jam 7 kurang 5 Ya lebih sering telat Oh iya 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 Setelah kenal game online Jam 6 saya udah nyampe Wow rajin Wah rajin banget gitu ya menggoknya ke warnet Mantap mantap Oke oke jadi itu begitu ceritanya ya Jadi kayak kanan kiri gitu mau ke kiri atau ke kanan gitu ya Oh oke Maksudnya main di warnet setengah jam 1 jam Nanti sekolah masuk gitu Pulang sekolah lanjut gitu Pulang sekolah lanjut Kenyataannya Datang jam 6 main Eh jam setengah 8 Yowis bablas bolos Wih uwi 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 Uih huwi Uih uwi Wih uwi 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 Waduh Ini contoh Jangan ditiru jangan ditiru Agirnya gimana? Apa reaksi orang tua begitu tahu gimana? Itu orang tua masih belum tahu Oh jadi diterusin dong Diterusin sampai Betul betul kebablasan Nah dulu itu saya dipercaya Kalau orang tua bayar SPP itu uangnya dikasihkan sayang Oh jadi suruh bayar sendiri gitu ya Nah gara-gara itu terpakai lah. Engi eng, gara-gara pinjem temen. Enggak waktu. Minta lagi pasti. Minta lagi betul. Dan uang lama papa. Uang SPP kena alesan les nyemplung ke warnet juga. Jadi lesnya tuh les warnet maksudnya. Jadi bro ini diberi kepercayaan tapi tidak dapat dipercaya. Betul. Nah akhirnya waktu sudah telat berapa bulan orang tua dipanggil kan. Kenapa tidak dibayar gitu. Kok gak dibayar lho. Mama saya bingung lho tiap bulan bayar kok. Lah duitnya kemana. Ya ya masuk akal. Akhirnya dimarahin sampai bahkan impactnya. Ya waktu itu kan akhirnya bosen-bosen juga kan main game online. Berapa tahun harus main game. Lumayan lama sih bertahun-tahun sih. Ya udah sampai mau lulus gitu kali ya. Sampai lulus bahkan. Itu baru bilang bosen gitu ya. Terlatih dong berarti. Sampai kuliah bahkan. Gitu ya. Jadi mau lulus baru bilang bosen main online gitu. Soalnya mau selesai sekolahnya. Waduh. Ketika itu impactnya ternyata sampai sekarang gitu loh. Jadi kadang kalau. Suka main game? Enggak. Kalau main gamenya udah males lah gitu. Cuman orang tua itu kayak susah percaya sama saya sekarang gitu loh. Padahal aku ini beneran aku gak bujui loh gitu loh. Sekarang aku gak bohong. Kalau kemarin iya sekarang gak gitu. Tapi dicurigainya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Hari ini pun berbuat baik masih dicurigai. Karena kepercayaan itu sudah gak ada. Betul. Oh. Gitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin saya bersalahnya beberapa tahun lalu. Tapi saya merasakan impactnya itu sampai sekarang. Sampai hari ini. Itu ada di Amsal 28 ayat 20. Gimana tuh gimana tuh? Bunyinya. Gak mau apa. Gak mau bunyi. Oke oke ulangin. Amsal 28 ayat 20. Bunyinya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Padahal saya itu nyolong duit SPP saya gak pengen cepat kaya. Gak pengen. Tapi gak bisa dipercaya. Bukan. Karakter di game saya yang kaya. Sayanya sih gak kaya kaya sih. Saya abis terus wanya. Jadi intinya adalah disini orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Banyak berkat. Karena kan dipercaya ya. Iya. Jadi dalam pekerjaan mungkin orang bisa percaya suatu pekerjaan kepada kita. Berarti kalau misalkan kita suatu saat misalkan naik pangkat. Berarti kan kita dipercaya. Betul. Untuk menjadi ya itu. Pimpinan. Pimpinan mungkin. Iya kalau misalkan kita di pelayanan. Ya kan kalau dipercaya kan semua akan diberikan indah. Naik kelas terus. Naik kelas. Betul. Kalau sekolah. Iya. Dipercaya guru ya. Jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas. Oh jadi kalau gak jadi ketua kelas bisa dipercaya. Enggak juga. Maksudnya kalau udah dipercaya. Mau berbuat apapun. Mau di sekolah. Mau di kerja. Di lingkungan. Pelayanan. Apapun. Semuanya itu. Dapat menjadi berkat. Berkat. Iya. Mendatangkan berkat untuk kita ya. Betul. Betul. Itu. Itu kayaknya gimana nih? Mau ngomong dari tadi. Enggak. 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 Kenapa sis? Enggak. Oke jadi. Kalau tadi dengerin ceritanya Bro Steffi ya. Itu memang. Kepercayaan itu. Harus dipegang. Bener ya. Iya. Ya itu. Jadinya. Kita bisa. Analogikan kepercayaan itu kayak kertas. Ya. Trust it's like. A paper. Oh. Jadi once it's crumbled. Never be perfect again. Papernya paper apa dulu nih? Paper clip atau paper apa nih? Atau paper lunge ini. Oh enak tuh paper lunge ya. Oh enak tuh paper lunge ya. Habis gini endorse ya paper lunge. Murah kok. Murah. Murah. Ya jadi. Intinya. Kepercayaan itu kayak kertas. Jadi kalau kita udah remet-remet gitu ya. Ya gak bisa mulus lagi. Di setrika. Setrika. Gak bisa. Ya laminating aja bro. Tapi tetep aja. Ada bekasnya itu kan. Iya. Kan bekasnya itu masih kelihatan. Ya kalau aku ya buang aja ambil kertas baru. Berarti kita udah buang kepercayaan ke kita. Dia percaya dengan orang lainnya. Iya. Gak bisa pakai kita gitu. Aku merasa juga sih kayak sekarang misalnya dalam pekerjaan. Dalam relasi dengan temen gitu. Ya puji Tuhan aku lumayan dipercayalah gitu. Amin. Ternyata aku mendapatkan kepercayaan dari mamaku sendiri. Susahnya minta ampun. Karena yang tadi ya. Iya betul. Karena sudah tidak dapat dipercaya pada waktu sekolah. Betul. Ya itu mungkin impact yang panjang ya. Betul. Iya iya. Jadi kita ini harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Iya. Mulai dari hari ini. Siapapun. Iya. Mau orang tua. Mau temen. Iya. Mau sahabat. Pasangan. Pasangan. Siapapun berarti ya. Iya. Jadi mulai hari ini kita mau sama-sama belajar. Buat menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Agar berkat itu. Boleh ada. Boleh datang di setiap kita. Oke amin. Amin. Oke. Oke. Mari teman-teman yang di rumah ya. Kita akan mulai hari ini. Dengan satu tekad. Bahwa kita boleh menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan boleh menurunkan berkat dalam kehidupan kita. Bapak Emma baik kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh melalui hari kami. Dengan semangat. Dengan penuh rasa syukur Tuhan. Dan hari ini kami boleh kau ajarkan. Bahwa kami harus dapat menjadi orang yang bisa dipercaya. Oleh siapapun. Dan kami boleh menjadi indah di matamu Tuhan. Kami hari ini. Ingin menyerahkan kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami. Pekerjaan kami. Pelayanan kami. Dalam keluarga. Dalam studi. Dalam pekerjaan kami. Kiranya kami semua boleh melakukan yang terbaik. Menjaga kepercayaan kami. Untuk kesehatan kami. Kejujuran kami. Untuk setiap aktivitas dan usaha kami yang terbaik. Untuk menyenangkan hatimu. Kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu Tuhan. Kiranya kau boleh menyertai kami dari pagi hari ini. Hingga malam hari nanti kami boleh kembali beristirahat. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti beri pada pembulan. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di morning doping selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Untuk video-video kita. Untuk menambah semangat lagi. Untuk menambah semangat lagi. Oke, sampai jumpa di morning doping selanjutnya. Bye bye. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you.